Halo semua, selamat datang kembali. Saya Rehan, dan ini waktunya Codefcast. Di episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial. Beliau ini salah satu yang menginspirasi saya juga untuk buat podcast. Kita langsung kesempat aja dengan meriah Rija Fahmi. Halo Rehan, bagaimana kabar? Alhamdulillah, bagaimana Pak? Sehat, keluarga, situasi bagaimana? Alhamdulillah sehat, kemarin sekitar sebulan yang lalu sempat ke kantor karena ada keperluan. Sekalinya ke kantor, ada satu yang kena, jadinya dibubarin lagi kantornya. Kita di rumah lagi, sudah dua tahun lebih ya kita di rumah. Mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini. Jadi, mungkin Pak Rija bisa diceritain, introducing sedikit. Oke, kenalan ya. Buat teman-teman pendengar Codefcast, salam kenal. Perkenalkan nama saya Rija, co-founder Hacktivate. Hacktivate ini mulai awalnya dari coding bootcamp. Kita startnya dari 2016, jadi sudah berapa tahun tuh? 2016-2022. 6 tahun ya. Sudah 6 tahun, tidak terasa. Dan sekarang, sekerah Alhamdulillah Hacktivate sudah berkembang dan sudah banyak program-programnya yang darinya coding khusus untuk development, developer. Sekarang kita sudah mulai merambah ke talenta digital secara umum, jadi ada pelatihan untuk developer, untuk data scientist, digital marketing, UIUX, produk, dan lain-lain. Oke, jadi luar biasa ini sih guys, suatu kehormatan juga bisa ada di sini, Pak Rija. Jadi, beliau ini bisa satu, kayak dibilang artisnya developer versi Indonesia. Artis. Jadi, sekarang kesibukannya apa aja sih, Pak Rija ini? Kesibukan, oke. Kesibukannya sebenarnya masih sama ya, di beberapa tahun belakangan ya. Jadi, masih menyebukkan diri di komunitas. Dari mulai Facebook Developer Circle, kemudian Jakarta JS, walaupun lagi banyak yang vakum sekarang ya. Jadi, kayaknya ini komunitas kiblatnya sedikit gesernya ya. Yang awalnya kan, awal-awal pandemi kan kita lihat webinar kayaknya menjamur sekali ya. Kayaknya hampir tiap hari ada webinar gitu kan. Terus, mungkin bertahan setahun, udah mulai jenuh, orang-orang juga udah kayaknya agak enggan gitu ya, ke webinar gitu ya. Mungkin karena engagement yang biasanya offline, sekarang harus online, terus kerjanya juga online gitu, capek kali ya. Akhirnya sekarang malah bergesernya ke individu-individu, satu orang gitu ya. Bikin inisiatif sendiri, dia live streaming kah, atau bikin Discord kah, atau bikin video course, kemudian bikin komunitas kecil-kecil yang sifatnya niche gitu. Bisa ada main bareng, atau ngoding bareng, desain, dan lain-lain. Kayak ada Twitter Space juga sekarang yang lagi nge-hot kan. Yang sebelumnya ada, apa tuh, Clubhouse gitu kan. Iya, benar-benar gitu. Jadi, yang komunitasnya ini besar gitu ya, ada acara tiap bulan, sekarang jadi kecil-kecil, karena ya mungkin agak terbatas dengan kurang bisa berkolaborasi dalam artian, agak susah ya koordinasinya kalau online gitu kan. Jadi akhirnya mereka inisiatif sendiri-sendiri, termasuk saya juga melakukan itu gitu. Kalau kegiatan lainnya ya, masih ngisi-ngisi webinar di beberapa acara, workshop juga ada. Pokoknya intinya berbagilah apa yang bisa saya bagikan, ilmu-ilmu yang saya punya, saya bagiin. Mentoring juga ada di beberapa program kayak Google for Startup, ada Bangkit juga tahun lalu saya ikutan. Masih podcast juga bareng sama komunitas Deep Tech, dan juga sekarang Activity juga ada podcast baru. Jadi ya, lumayan banyak juga kegiatannya, dan kadang-kadang masih sempat ngoding juga. Luar biasa, kokokil, bapak satu ini. Jadi saya tuh tahu, beliau ini dari Adepsi grupnya di Facebook itu. Rehan Adepsi mana, Bandung ya? Iya. Bandung, oke. Berarti sama Sandra, sama ini ya, sama siapa satu lagi? Zaki, Zaki. Zaki, iya. Zaki. Beliau ini kayak sharing-sharing. Podcast-nya itu yang cerita developer. Nah, itu aku suka nonton itu, dengerin. Oke. Ya, tapi sayangnya waktu di, apa, belum sempat ngisi di acara di Devsi Bandung sih ya. Iya. Udah keburukan demi duluan. Nah, gini kan, Pak Rija ini, awalnya gimana sih karir bisa, apa tuh, pertama masuk di dunia IT industri, kemudian hingga sekarang sharing di mana-mana. Sudah terkenal gitu lah di kalangan program, Pak. Oke. Sebenarnya ceritanya agak panjang ya, karena pertama kali kenal modding itu dari SMP kan. Di, istilahnya ditunjukin sama temen gitu. Terus, singkat cerita, akhirnya pivot ya, yang tadinya cita-citanya pengen jadi, apa, elektro, pengen ngambil elektro, akhirnya pivot pengen ngambil IT kuliahnya. Nah, coba, apa, coba ke UI, ke ITB gak lulus, alhamdulillah gak lulus akhirnya masuknya ke BINUS. Ya, di sana ya lumayan digembleng juga dengan, apa, dengan berbagai programming language semacam-macam. Lulus 2000, ini ketahuan banget, ininya ya, tuanya ya, senior developer, 2003, langsung kerja di software house. Kalau dulu kan terkenalnya tuh software house ya, startup tuh belum ada dulu. Jadi, banyak perusahaan-perusahaan tuh software house yang bikin aplikasi buat perusahaan lain gitu ya. Sekarang juga masih banyak ya, agensi dan lain-lain gitu. Terus, dari software house, pindah lagi ke, masih, sebenarnya masih software house, cuman dia ada lembaga training, namanya Linux Indo. Jadi, lembaga training yang khusus untuk mengajarkan materi-materi yang berhubungan dengan Linux lah, open source gitu ya. Dan, selain ada lembaga trainingnya, mereka ada software house-nya juga. Kebetulan saya di-hire untuk jadi developer di software house-nya. Dan, ternyata ada kesempatan di sana, kesempatan untuk ngajar, karena pada saat itu ada kelas database yang gak ada pengajarnya, jadi kekurangan pengajar. Akhirnya, ditanyain, mau gak ngajarin database gitu, ini materinya udah ada, tinggal belajar, terus seminggu berapa kali, dan seterusnya gitu. Akhirnya, saya beranikan diri untuk ngajar itu, itu exposure ke ngajar pertama kali ya, berbagi gitu ya. Ternyata, lumayan seru juga, walaupun pada saat itu masih, mindset-nya masih berpikiran, oh saya anak back-end gitu kan, di belakang layar aja gak perlu nampil gitu, gak perlu sharing-sharing, belum pernah sama sekali ke meetup, belum pernah ngumpul-ngumpul di komunitas di tahun itu. Terus, habis itu pindah ke salah satu portal berita, OkeZone, gak lama pindah lagi diajak teman juga yang dari OkeZone pindah bareng ke salah satu enterprise portal istilahnya. Jadi, yang tadinya buat masyarakat umum, sekarang yang enterprise buat, kalangan terbatas buat enterprise gitu kan. Habis itu baru, setelah itu, baru memberanikan diri untuk terjun ke startup, dalam artian bekerja di startup. Nama startup-nya itu Haruka Edu, masih ada sampai sekarang, dan udah lumayan oke juga. Nah, disitu ngalamin tuh, ngalamin startup yang benar-benar baru dari ide. Jadi, pas join itu saya employee kedua, jadi kita cuma ada tiga foundernya dan ada dua developer. Saya developer yang kedua, kita bikin dari awal benar-benar dari nol sampai akhirnya launching dan selesai. Setelah itu, saya dapat tawaran yang sangat menarik gitu ya. Jadi, di 2012, eh bukan 2012, sorry. Di 2014, itu saya dapat tawaran dari startup, foundernya orang Belgia, dan dia digital nomad dari Bali, terus ke Jogja, terus akhirnya ketemu di Jakarta secara nggak sengaja. Ketemu di Jakarta, terus dia nyari, nyari developer ada nggak teman developer yang mau di-hire gitu. Nah, disini sebenarnya udah berasa tuh, semenjak saya dari Okezon juga, dari kemudian Enterprise Portal, dan juga Haruka Edu itu udah berasa kan. Kok mau bikin tim tuh sulit gitu, nyari-nyari engineer gitu ya. Bahkan orang Belgia pun sampai susah gitu. Jadi, begitu ketemu di Jakarta, ngobrol-ngobrol, akhirnya dia lanjut lagi kan. Dia mau sampai pulang ke Belgia, jadi dia lewat Malaysia, pokoknya menjelajahi dunia lah gitu ya. Pas beberapa bulan setelah kita ketemu di Jakarta, dia di Malaysia, terus dia masih nanyain lagi, ada nggak teman developer, ini kita udah susah banget. Soalnya dia basicnya bukan IT, dia bikin produk digital namanya Citizen Lab, dia CEO. Kemudian ada satu foundernya lagi, itu dia designer, tapi si CEO ini yang akhirnya belajar otodidak, belajar ngoding otodidak. Tapi kan dia ada hal-hal bisnis yang harus diuruskan selain ngoding kan. Akhirnya, karena kasihan dan juga karena saya suka dengan produknya, akhirnya saya bilang, yaudah deh mumpung belum ada developer, belum dapat developer, saya bantuin deh. Tapi saya kerjanya cuma bisa 2 jam, 3 jam dalam 1 hari gitu. Saya kerjanya malam, pada saat itu kan saya masih di Haruka Edu, masih full time kan. Jadi, ya part time lah gitu. Terus dia tanya, bayarannya gimana? Yaudah lah, nanti aja gampang gitu. Nanti kalau kalian udah dapat funding, inilah gitu. Cincai lah gitu, yang penting produknya jalan dulu, saya bilang gitu kan. Yaudah, saya bantuin, bantuin, bantuin. Nggak lama mereka sampai ke Belgia, mereka pitching ke pemerintahan Belgia, di sana mereka ada program pemerintah, kalau ada startup, bakal dapat funding dengan gampang gitu. Segampang itu kayaknya ya, kalau di luar gitu kan. Akhirnya mereka dapat funding, dia bilang, oh iya waktu di Malaysia itu dia sempat bilang, kalau misalnya nanti kita dapat funding, kamu kita hire ya, dia bilang gitu. Yaudah, saya iyain aja gitu kan. Yalah gitu, walaupun nggak mikir panjang gitu ya. Akhirnya dapat funding, eh kita dapat funding nih. Jadi gimana, mau nggak di hire full time? Saya pikir-pikir, kayaknya seru juga gitu. Pengalaman baru, kerjanya remote ya. Dari mereka di Belgia, saya di Jakarta. Gajinya juga euro gitu kan, lumayan gitu kan. Dan akhirnya yaudah, saya beraniin diri untuk ngambil. Abis dari sana, ternyata startup, ya namanya startup ya, itu targetnya kan lumayan ini ya, lumayan fix gitu kan. Targetnya itu November 2015 itu mereka udah dapat setidaknya satu klien, gitu ya. Satu customer gitu lah, satu customer. Customernya itu adalah pemerintah daerah, targetnya smart city kan. Ternyata meleset. Jadi November sampai, bahkan sampai Januari pun mereka belum dapat. Akhirnya mereka bilang, maaf nih kita nggak udah habisan duit dan nggak bisa gaji kamu lagi gitu. Pilihannya ada dua, antara tetap kerja part time, kamu cari kerja freelance yang lain, atau resign gitu. Karena kita nggak bisa bayar gitu. Akhirnya saya mutusin resign, nah lagi resign, cari-cari kerjaan, ketemu sama founder-nya Hacktivate sekarang, sama Ronald. Dia juga awalnya mau hire saya sebagai developer. Ada satu proyek yang lain gitu kan. Ngobrol-ngobrol, ngalorong-ngidul, akhirnya kok kita punya kesimpulan, punya keresahan yang sama. Cari developer susah. Dia juga bikin tim, dia CTO di perusahaan yang sebelumnya. Mengalami hal yang kurang lebih serupa ya. Jadi udah nyari developer susah, nyari yang fresh graduate, terus di-nurture, di-training. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, habis itu di-hire sama perusahaan yang lebih besar. Terus dia harus ulang lagi, ulang lagi capek gitu kan. Terus saya nyutok aja, kenapa nggak kita bikin aja ya itu apa, pabriknya gitu kan. Karena ya kebetulan saya juga suka dengan bagi-bagi ilmu ya. Saya punya ilmu sedikit lebih daripada teman-teman, ya saya maulah bagi kebanyak orang saya bilang gitu. Yaudah, dari situ Desember 2015, awalnya kita coba-coba dulu, jadi kayak part-time gitu ya. Project Iseng, Februari-Maret, yaudah kita full-time aja di-activate. Kayaknya ini menjanjikan gitu, yaudah akhirnya full-time di 2016. Gitulah pekerjaannya sampai sekarang, ya masih di-activate, masih ingin mengembangkan-activate terus gitu. Luar biasa, e-activate juga sekarang udah, ih tumbuh pesat banget ya. Alhamdulillah. Berarti dulu nggak ada kayak background dari orang tua yang ke teknologi juga ya? Keluarga nggak ada juga. Nggak ada. Cuman waktu itu, privilege-nya adalah saya punya komputer di rumah. Punya komputer, dipakai untuk main game, sama buat nge-print misalnya dulu. Nge-print tugas, bikin cover gitu kan. Nah, seringnya itu dipakai. Nah, teman saya yang satu bangku di sekolah, Mungkin dia tahu ya, potensinya komputer itu nggak cuma buat game sama buat office staff gitu ya. Jadi, tiba-tiba satu hari, dia bawa buku. Dia bilang, nih baca, jangan main game dulu katanya. Dan buku itu adalah buku Q-Basic. Jadi buku komograman Q-Basic. Dan menariknya adalah, entah ini kebetulan kayaknya sih kebetulan ya. Entah ini kebetulan atau beneran dia tahu, si buku Q-Basic ini, kompilernya udah ada di komputer. Jadi Windows gitu kan, Windows jadul gitu kan. Tapi kalau kita jalankan Q-Basic, bisa di situ. Jadi kalau sekarang kan kayak kita harus download dulu kan. Kalau dulu belum ada internet sama sekali. Harus ada diskette mungkin ya. Kalau misalkan buku-buku yang dulu kan ada diskette, ada CD gitu kan. Harus diinstal dulu kan. Kalau ini karena buku dari perpustakaan kan nggak ada CD-nya, nggak ada diskette-nya. Dan ketika saya cobain terus saya kompal, jalan gitu di komputer. Itu ajaib banget sih. Kemudian, apa sih yang pertama kayak tomograman apa yang dipelajari gitu kan? Apa Rija ini? Waktu dulu. Ya. Awalnya itu tadi, Q-Basic. Q-Basic gitu ya. Q-Basic itu kan bahasa basic-nya kan, iya basic bahasanya kan. Tapi Q itu kan dari Microsoft punya kan, Q-Basic kan. Dari situ berkembang ke Visual Basic. Jadi SMA itu saya belajar Visual Basic dari buku. Di SMA itu nggak ada pelajaran programming. Adanya belajar komputer, belajar pakai spreadsheet, word processor gitu-gitu ya. Tapi saya belajar sendiri, belajar dari buku, sama ada les juga. Sorry. Salian dulu. Les, udah. Setelah dari lulus SMA, memutuskan niat untuk ngambil jurusan IT, masuk ke BINUS, mulai belajarnya beda lagi, belajarnya pascal pada saat itu. Gokie ya. Terus, bisa nemuin kayak, kayaknya saya tuh lebih ke back-end deh. Itu gimana sih perjalanan? Sebenarnya, sebenarnya nggak, saya tuh orangnya bukan, apa ya, bukan yang nggak suka mengotak-otakan saya anak back-end atau apa ya. Tapi, semua saya coba pada saat itu. Bahkan kuliah pun saya pernah tersesat dalam tanda kutip, cobain desain. Karena tertarik banget. Wah, desain keren gitu kan. Dulu, zaman dulu tuh ada, namanya, micromedia flash ya. Adobe ya, terakhir ya. Flash ya. Bikin-bikin animasi gitu kan. Wah, kayaknya menarik banget. Akhirnya, kursus flash, dapat sertifikasi. Terus kayaknya, wah, kayaknya desain oke juga nih. Sampai akhirnya sempet, pas kuliah semester berapa gitu ya, semester 4 apa semester berapa gitu, coba apply ke salah satu perusahaan, perusahaan kecil, yang ini, yang buka lawangan desain. Nah, pada saat interview itu, baru terbuka mata saya, bahwa sih gak bisa desain, gak punya sense of desain sama sekali gitu. Gak ada bakat gitu ya, kurang bakatnya gitu. Akhirnya kembali lagi ke programming, kembali lagi. Cuman, ya tetap, saya gak mengotak-otakan saya, back end, front end. Pokoknya semua peluang, semua bahasa pengelolaan itu, saya belajar aja gitu. Sampai akhirnya, ya mungkin terbentuk dari ini ya, kebutuhan dan dari pekerjaan yang saya dapet gitu. Karena software house kan, banyak apa ya, banyak program-program yang, bukan kayak bikin produk gitu. Misalkan kalau Gojek, Trevoloka, itu kan bikin produknya satu ya, walaupun ada perkembangannya ke sana kan, tapi produknya satu kan. Kalau software house kan bisa macam-macam. Bulan ini bikin akunting, mungkin 6 bulan lagi bikin aplikasi, buat sekolahan misalkan, bikin aplikasi apa gitu. Jadi banyak explore ke sana, dan ternyata memang, apa ya, kuatnya saya berasa itu di back end sebenarnya gitu. Sampai akhirnya, baru fokus ke front end itu, semenjak activate sebenarnya. Kalau dulu saya nggak suka sama front end, karena susah. Sempat mobile juga sempat, pernah bikin aplikasi mobile juga, dari nggak tahu apa-apa gitu ya. Waktu itu, iPad versi 1 dulu, saya bikin IOS, aplikasi IOS buat, waktu itu, okezone.tv. Cuman nggak sampai publish, gara-gara masalah di, apa, Apple permissionnya agak susah gitu. Tapi, bener-bener belajar dari nol. Belajar sambil kerja lah gitu. Android juga pernah, ya udah banyak, nyoba-nyoba banyak. Semua saya cobain aja. Luar biasa. Kemudian, di kantor berarti, masih ngoding nih? Di kantor, untuk keperluan kantor, sebenarnya nggak. Cuman kalau misalkan ada, kebutuhan untuk, bikin materi ya, misalkan workshop kah, atau bikin kelas baru, atau materi baru, biasanya nguliknya ya, lewat coding kan. Contoh-contoh aplikasi, sebenarnya, kalau dibilang ngoding, dibilang, beneran bikin produk nggak? Belum. Belum ada. Tapi, kalau untuk, bikin aplikasi contoh, untuk mendemokan sesuatu, ya itu, itulah pekerjaannya. Oke, terus, sehingga, cerita, bisa terkenal, di, dunia programming gitu, di Indonesia ini tuh? Iya. Gimana sih? Ceritanya ya? Iya, jadi, waktu dulu, yang seperti yang saya sebutkan tuh, saya kurang terekspos dengan komunitas kan. Bentar, ada pesawat lewat. Kedegeran nggak? Oke, lanjut ya. Jadi, yang, apa, yang tadi saya sempat dapat exposure untuk ngajar, tapi, di luar itu saya belum dapat tuh, belum dapat esensinya komunitas itu apa sih, ngumpul-ngumpul, ngumpul-ngumpul itu belum ada sama sekali. Saya kerja, ya kerjain pekerjaan sehari-hari, di kantor, selesai pulang kantor, pulang, pulang, masih ngoding sebenarnya. Jadi, memang hobinya ngoding ya. Jadi, pulang, ya belajar, antara belajar, bikin-bikin sesuatu, hobi aja gitu, iseng-iseng. Tapi, belum terekspos, sampai satu, waktu di, Harukaidu tuh, baru mulai. Oh, ini ada komunitas Python. Saya ingat banget, dulu pertama kali datang ke meetup gitu, meetupnya Python, karena pengen belajar Python, baru tertarik. Akhirnya, coba, apa, ikutan Jakarta JS. Dari Jakarta JS, saya dapat kesempatan untuk pertama kali, tampil meetup gitu ya, di depan orang, presentasi itu. Ya, dulu waktu kuliah, bahkan, disuruh presentasi aja, nggak mau gitu. Kalau bisa, misalkan kerja kelompok gitu, yang presentasi orang lain, saya cuma ngeklik-ngeklik, slide-nya aja gitu. Pokoknya, nggak mau tampil sama sekali. Orang tua juga sempat bilang, udah, nanti lulus, kalau bisa ambil S2, terus habis itu ngajar. Nggak mau, saya nggak mau jadi dosen gitu. Nggak ada keinginan sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya ya itu, misi meetup. Oh, kayaknya menarik juga nih gitu. Karena waktu itu, ada kebutuhan kan, ada kebutuhan untuk cari orang, tapi susah gitu. Akhirnya, cobalah ke komunitas-komunitas, ngobrol sama teman-teman, siapa tahu dapat gitu kan. Ternyata memang itu, jalurnya kesana gitu. Akhirnya, tertarik. Akhirnya, setelah ngisi satu dua kali, malah ditawarin jadi, ini, pengurus. Udah, ikutan aja, kita, apa, jadi kontribusi tetap gitu, kontributor tetap, di Jakarta JS. kalau misalkan ada, apa, ada meetup terus, pematerinya belum ada, yaudahlah, kita ingisi gitu. Akhirnya, yaudah, dari sana berkembang, kemana-mana, ke Facebook Developer Circle, dapat kesempatan ke sana, ke Google Developer Expert juga ada, ya, kemana-mana. Itu juga salah satunya juga, yang membuka jalan, sebenarnya, activate sih. jadi, pada saat activate mulai, dan apa, tim marketingnya kan harus, apa ya, istilahnya ya, mengorbitkan salah satu orang, sebagai maskot gitu kan. Jadi, saya ikut, ikut, ikut terkenal gara-gara, dimarketingin sama activate juga. Perbiasa. Sekarang juga, udah, kita daftar, jadi Google Developer Expert ya. Iya. Untuk web teknologis. Betul. kategori ini. Kategori web ya. Terus, ada gak sih kayak, harapan, atau next-nya, Parijani, pengen apa sih? Oke. Apa yang pengen dicapai? Apa yang pengen dicapai? Ya, pengennya sih, ingin, activate ada terus, berkembang terus gitu ya. Dan, visi-misinya activate, yang menutupi gap, bisa, jadi penyuplai talenta digital, bisa terpenuhi lah gitu. Itu, itu secara profesional ya. Secara profesional. Kalau secara personal, sebenarnya, pengen, pengen ini sih, apa, content creator gitu ya, pengen lebih diapresiasi, sama lebih dihargai gitu. Kan enak ya, kalau misalkan kita bisa bikin course, bisa bikin e-book, buku, bikin plugin lah, atau bahkan podcast gitu. Dan, orang dengerin podcast, ada iklannya, atau bahkan orang dengan podcast, bisa bayar gitu, premium, content premium. Kan enak ya, kayak di luar ya. Gitu. Jadi, kalau di luar tuh, mereka sangat mengapresiasi, apa yang kita buat. Bahkan orang yang jual tema, tim, buat visual studio code aja, yang sebenarnya visual studio code itu gratis, dan tema itu yang gratis banyak banget gitu. Dia bisa hidup dari situ gitu. Saya ini banget gitu, kayak cemburu banget di luar gitu ya. Kalau di sini ya, jujur ya, masih belum ya, tapi mudah-mudahan ke depannya, mengarah ke sana gitu. Karena pengalaman juga lumayan ya, pernah bikin course gitu ya, video course gitu, eh gak lama muncul tuh, di toko ijo, di toko oran, dengan harga yang luar biasa, murah gitu kan. Dan saya gak dapet apa-apa, cuman sedih sih, ngeliatnya gitu kan. Kalau ini dibiarkan terus menerus ya, kasian konten kreator gitu. Kalau mereka, katakanlah kalau kita berhenti gitu kan, berhenti podcast, berhenti bikin konten gitu. Coba bayangin, ya teman-teman belajarnya dari mana gitu, udah gak ada yang bikin konten lagi gitu kan, kasian gitu kan. Jadi, saya pengen, ya kita lebih dihargai, ya mungkin, teman-teman mungkin bisa bilang, wah saya gak bisa dukung dengan duit misalkan, ya gak apa-apa, gak mesti dengan duit dulu. Betul, setidaknya. Emangat gitu kan, bisa dukung dengan, membagikan, hal-hal yang bermanfaat ke teman-teman yang lain yang belum tahu. Misalkan, wah ini podcastnya, Code of Cash ini keren nih. Yaudah, bagikan ke teman-teman. Gitu kan, jadi semakin rame, ya kita juga jadi secara apa ya, secara mental juga, makin senang untuk berkarya. Bener, bener bang. Jadi lebih, apresiasi gitu ya. Apresiasi, ya. Mungkin terakhir nih, karena waktu, ada gak sih kayak, tips terus, advice dari Parijapa nih, buat orang di luar yang baru memulai programming, atau yang pengen dia tetap istiqomah gitu. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar sesuatu, programming kah, atau apapun ya, ingin mengusah skill, sebuah skill, atau sesuatu gitu, bisa dicapai dengan belajar. Belajarnya juga bisa banyak cara. Bisa baca buku, bisa baca artikel, bisa nonton video, bisa dengan podcast, macem-macem ya. Apalagi sekarang ya, di internet kayaknya semuanya ada ya. Mulai dari yang berbayar, sampai yang gratis gitu ya. Tapi kalau misalkan, mau ilmunya lebih nempel, dan bisa lebih bermanfaat buat banyak orang, habis belajar, terus ilmunya dibagiin ke teman-teman. Caranya juga bisa banyak. Bisa banyak. Bisa, kalau gak pede ngomong gitu ya, gak pede ngerekam video gitu, bisa dengan menulis artikel. Bikin video tutorial, kalau, apa, coba-coba gitu ya. Kalau gak, gak apa, wah, saya gak kurang narsis nih gitu. Yaudah, gak usah, gak usah pakai kamera gitu ya, pakai screen case aja gitu. Juga bisa kan gitu kan. Atau kalau yang gak mau kelihatan sama sekali, bisa podcast. Audio only misalkan. Macem-macem gitu ya. Jadi, caranya banyak. Gak, ya, kalau kita bilang, setelah apa, ngajar gitu, kesannya kayak, wah harus jadi dosen, harus jadi guru, gak mesti. Ya, walaupun bisa gitu. Jadi, dengan kita, ini, ini apa ya, yang saya dapatkan secara personal juga gitu. Jadi, pada saat saya belajar sendiri, atau belajar di komunitas, ya, itu juga lumayan bagus gitu ya. Terutama pada saat saya belajar sendiri ya, saya cuma dapat ilmunya, misalkan saya belajar A sampai D gitu ya. Tapi, ketika saya bagikan ke teman-teman yang lain, dengan kemampuan saya saat ini, A sampai D, tiba-tiba ada yang nanya, kalau kayak gini gimana? Oh iya ya, saya belum belajar ini nih. Jadi, ada perspektif lain. Yang tadinya saya belajar A sampai D, akhirnya saya eksplor sampai F mungkin, sampai J mungkin. Jadi, lebih banyak, lebih kaya pengalaman kita. Makanya, dan juga, ilmu yang kita dapat dari belajar, itu bisa lebih nempel. Jadi, lebih ingat, karena kita sudah menyampaikan ke orang, dan orang sudah menerima, apa ya, kadang-kadang kan kita merasa ngerti kan, oh ngerti nih, cara bikin looping kayak gini misalkan. Terus, begitu, ada yang nanya, ini kok looping saya error ya? Terus kita lihat-lihat, iya ya, kenapa ya? Akhirnya, itu jadi kayak, apa ya, jadi kayak manifestasi di otak kita, akhirnya ketika kita, jadi lebih hafal gitu, jadi lebih ingat. Oh, waktu itu pernah ada kejadian ini, oh salah, ini bukan lebih besar, ternyata lebih kecil, dan lain-lain gitu. Jadi, itu, itu, apa, cara belajar yang menarik, salah satu cara belajar yang menarik, bukan hanya untuk kita, tapi juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Dengan kapasitas kita masing-masing, nggak usah nunggu kita expert dulu, ah saya belum expert, nggak mau sharing, nggak gitu. karena, karena percayalah, akan ada, apa, orang yang lebih noobie daripada kita, di luar sana. Banyak. Sharing is caring ya, luar biasa. makasih banget nih, Pak Rija udah main-main kesini. Siap. Makasih banget. Sukses juga buat podcast-nya. Amin. Makasih. Sukses terus, Pak Rija, sehat selalu. Makasih banyak, sekali lagi, buat, main-mainnya kesini. Jadi, itu tadi, cerita dari Pak Rija, dan juga, beberapa, tips, and advice-nya. Mungkin nanti, bisa buat lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Dengan senang hati saya akan, datang lagi, ngobrol lagi, kita seru kayaknya ya. Iya benar. merubah santai. So, it's a wrap guys. Thank you for watching. Saya Rehan. Saya Hoti. And salam. Peace. Bye-bye.